Halo guys, balik lagi dengan aku Isal. Kali ini kita masih main game Fishing Planet Mancing Simulator. Di video kali ini, kita sudah memasuki Monster Series ke-21. Kali ini kita akan main di map Makumakulek. Apa aja yang perlu kita siapkan untuk menyelesaikan quest ikan monster ini? Mari kita intip. Sebelum kita mulai videonya, aku mohon bantuan kalian untuk mensubscribe channel ini, agar aku makin semangat untuk membuat konten dan video lainnya. Terima kasih banyak. Seperti biasa, langkah awal yang perlu kalian lakukan adalah kalian masuk ke mission. Kemudian kalian track ini, Makumaku Fishtooth Hook. Kalian disuruh untuk menangkap tropi atau unique biara sebanyak 10 kali. Dan kalian juga harus menangkap unique payara sebanyak 5 kali. Haduh. Langsung aja setup yang aku bawa adalah setup rata kanan dari bottom ya. Aku menggunakan setup 39 kilo, hooknya pake hashtag 4 per 0. Aku bawa 4, kemudian aku bawa float 1. Nah, floatnya aku pake 23 kilo kurang lebih ya. Hooknya sama, hashtag 4 per 0. Nah, kemudian ini setup casting, aku bawa 30 kilo. Pake titanium leader semua, wajib. Oke, langsung kita gas. Setelah kalian sampai di Makumakulek, kalian tele ke Otorungu Village ya. Disini. Terus jalan, turun. Nah, terus kita patang road stand disini. Ya, kecil bukan tropi. Nah, tropi biara 1 kita dapatkan. Nah, dapat 2. Nah, kita dapat 2. Nah, kita dapat 2. Nah, cakep 4 kurang 6. Nah, unik biara. Cakep. Kurang 5 lagi. Nah, tropi biara. Kurang 3 ya guys. Cakep. Nah, tropi biara. Kurang 2 lagi. Hmm, kurang 1 tropi biara ya. Cakep. Tropi. Aduh. Nah, kelar ya. Sudah 10 nih tropi biaranya. Tinggal kita mencari Pak Ayara. Nah, untuk mencari Pak Ayara, kalian tele ke sini ya, ke Turist Landing Pier. Kemudian kalian naik kapal. Nih. Untuk spotnya di pojok sana nih. Nah, spotnya di sini ya. Nih, markernya aku kasih lihat. Di sini pakai X-series Walker nih, pojok kiri. Oke, kemudian ini pakai Aracu Mino. Pakai Wajor Popper di situ. Nah, markernya di situ ya. Cakep. Kita dapat unik Pak Ayara pertama. Nah. Kurang 4 lagi ya. Mantap. 2. Kita sudah mendapatkan 2. Masih kurang 3. Nah, unik nih. Unik, unik. Nice. Unik Pak Ayara ketiga. Cakep. Kurang 2 ya. Mantap banjir. Nah, strike. Unik nih kayaknya nih. Kayaknya unik. Ayah, kepalanya nongol. Unik, cakep. Mantap. Kurang 1 lagi ya. 5 per 5. Ini sudah 4 per 5. Cakep. Apakah ini unik terakhir? Semoga unik terakhir. Oh, bukan. Agak nongol-nongol kalanya. Eh, unik terakhir. Mantap. Kita sudah mendapatkan unik terakhir ya. Sudah kelar nih misinya. Fish Tooth Hook. Sudah 5 per 5. Kita juga sudah menyelesaikan tropi atau unik bayara sebanyak 10 kali. Nah. Kita mendapatkan 5. Fish Tooth Hook. Sekarang kita tinggal mancing ikan monsternya. Oke. Untuk mancing ikan monsternya elusif Arapaima-nya ya. Kalian datang dulu ke spotnya nih. Kita dari spot ini, spot dog ini. Jalan dulu ke sini. Kalian turun. Kalau mau dari kapal juga boleh. Kalau aku mau turun ya. Sekalian aku pasang ini. 1, 2. Yang ini kita ganti umpahnya Arapaima-nya. Nah. Ini ketinggian di 60. 60 plus leader-nya 0,25. Berarti sekitar 85 cm ya. Ketinggiannya ketinggiannya ya. Nah. Ini setup bottomnya. Oke. Langsung kita coba. Nah. Coba dari jam 12 malam nih. Kita mencoba mancing di malam hari. Nah. Bunyi nih. Bunyi nih. Nomor 3 nih. Track. Waduh. Tarikannya gede nih. Apakah ini? Apakah ini monster yang kita cari? Bangke. Pertama banget. Anjir. Nah. Ikannya udah melemah. Nah. Ini dia. Ikan monster yang kita cari. Elusive Arapaima. 120 kg. Bangke. Nariknya lama banget. Kalau dari darat. Kita keep. Kemudian untuk markernya di sini ya. Nah. Kelar nih. Kelar. Kita claim dulu. Nah. Markernya di sini. Tuh. Dapetnya di malam hari. Pake Arachumino ya. Oke guys. Itu adalah keseruan mancing ikan monster elusive Arapaima di map Makumakule. Nah. Tips dan saran mencari tropi biara. Kalian membawa 4 setup bottom. Dengan hook nomor 4 ya. Hashtag 4 per 0. Dan bawa 1 joran casting. Lurnya pake major popper. Hashtag 5 per 0. Atau walker. Hashtag 4 per 0. Nah. Untuk grafik mancing ikan tropi biara. Kalian juga cari yang dari jam 5 sampai jam 7. Naik tuh. Nah. Cari yang grafik tinggi. Kemudian untuk tips mencari unique payara. Kalian casting aja. Gak usah pake bottom. Dengan menggunakan lure major popper. Hashtag 5 per 0. Atau walker. Hashtag 4 per 0. Dan cari juga grafik yang lagi tinggi-tingginya. Semangat dan semoga beruntung. Karena memang sulit untuk menyelesaikan misi monster di map Makumaku. Aku aja sampe nyajen lure exeris walker tuh. Putus gak tuh. Yang dapet dari delta nginep 30 hari tuh. Hilang tuh disini bangke emang. Ah. Hati-hati guys. Jangan sampe putus ya. Oke. Kalau suka video ini jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Dan nantikan seris monster lainnya. Gue Isau. I'll see you the next time. Mancuman ya.